Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Mark Scheller, etika nilai. Mark Scheller adalah tokoh utama etika nilai fenomenologis yang kemudian dikembangkan oleh Nikolai Hartman, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner. Meskipun sekarang jarang dibicarakan, namun dalam bagian pertama abad ke-20 Mark Scheller, termasuk filosof yang paling banyak memberi rangsangan pada pemikiran filsafat. Perjalanan intelektual seorang sutan takdir alis sahbana tidak dapat dimengerti tanpa pertemuan intelektual dengan Mark Scheller. Seperti barangkali halnya para filosof lain, pemikiran Mark Scheller tidak dapat dipisahkan dari tantangan-tantangan yang dialaminya dalam hidup pribadinya. Hidup Scheller memang cukup dramatis, sukses dan malah petaka saling bergantian dan setiap kali muncul wanita baru dalam hidupnya, Scheller sendiri sadar betapa pengalaman dengan wanita menjadi rangsangan pemikirannya. Pernah Scheller mengucapkan, untuk mengembangkan segala filsafat yang ada dalam diriku, aku seharusnya memerlukan tujuh wanita. Secara khusus, tahap pemikiran Scheller yang terakhir dimana ia mempertentangkan roh yang bercita-cita tetapi impoten dengan kekuatan daksat dorongan instinktual, kiranya mengungkapkan pengalamannya sendiri. Pemikiran Scheller umumnya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pengantar sampai dengan tahun 1912 dengan istrinya Amelie Pondewicz. Tahap puncak dari tahun 1913, setahun sudah ia nikah dengan Merit Purwengler. Sampai 1922 dan tahap akhir radikal sesudah ia berkenalan dengan Maria Shechu. Scheller lahir di Munsen, Jerman Selatan pada tanggal 22 Agustus 1874 sebagai anak seorang ayah protestan dan ibu Yahudi. Karena kematian, ayahnya Mark Scheller dididik oleh ibunya saja. Katanya dengan amat manja. Menurut Scheller, karena itu ia tidak pernah belajar untuk mempergunakan kemauannya. Dalam umur 15 tahun, ia minta diterima di dalam gereja katolik meskipun akan kehilangan warisan seorang paman Yahudi yang kaya raya. Sesudah sebentar belajar ilmu kedokteran di Munsen, ia pindah ke Berlin dan Zena untuk belajar filsafat dan sosiologi. Pada tahun 1893, Scheller mulai terpesona dengan Amelie Pondewicz yang 8 tahun lebih tua daripadanya dan sudah bersuami. Akhirnya, Amelie cerai dan kawin dengan Scheller pada tahun 1898. Sesudah promosi, ia menjadi dosen di Zena. Ia jadi berkenalan dengan Ed Bono Hussle yang mengajar di kota tetangga Hale. Pertemuan dengan Hussle, bapak metode fenomenologis merangsang Scheller untuk menemukan metode fenomenologisnya sendiri. Sebenarnya Scheller ingin tetap di Zena, sebuah kota kecil dengan suasana tenang. Tetapi pada sebuah resepsi istrinya, Amelie membuat skandal di depan umum menempeleng istri seorang penerbit yang dengan suaminya memang berhubungan intim. Terpaksa Scheller meninggalkan Zena Terpaksa meninggalkan Zena dengan bantuan Hussle, Scheller berhasil diangkat pada tahun 1907 sebagai asisten dosen di Universitas Munson. Di kota Moskosmopolitan itu, Scheller dapat berkembang dan kuliah-kuliahnya sangat diminati. Namun lagi-lagi kelemahannya terhadap wanita menjadi ganjalan. Ia jatuh cinta dengan Marit Ford Wengler, adik diri jen terkenal, William Ford Wengler. Pada tahun 1908, ia berpisah dari Amelie yang berbalas dendam dengan menceritakan berbagai kejelekan suaminya kemana-mana. Pada tahun 1910, Scheller harus minta berhenti di Universitas Munson dan bahkan kehilangan hak memberikan kuliah. Tahun-tahun berikutnya berat untuk Scheller. Ia penuh dengan segala macam pikiran cemerlang, tetapi tidak boleh mengajar. Untuk sementara, ia menetap di Gotingan. Kuliahnya diberikan dalam ruang-ruang di sebuah restoran atau kafe yang disewa oleh para mahasiswa yang mengaguminya. Pada tahun 1912, ia resmi cerai dari Amelie. Dalam tahun yang sama, ia kawin secara gerejanya di Munson dengan Marit Ford Wengler, lalu pindah ke Berlin. Mereka hidup dari persekot yang diterima dari penerbitannya. Pada waktu itu, ia menulis tiga buku yang akan membuatnya terkenal. Karangannya tentang sentimen. Das Resentimen Im Au Bau Der Moralen Edisi pertama dari Wesen Un Forman Der Simpati, kakekat dan bentuk-bentuk simpati. Dan terutama karya agung tentang etika. Der Formalismus in Der Etik Un Die Materialil Wer Etik Perang Dunia Pertama Pecah tahun 1914 bagi Soler bagaimana bagaikan suruhan Allah agar Eropa bertobat dan ia sendiri juga. Maka pada tahun 1916, ia berdamai dengan gereja dan menerima sakramen-sakramen. Karena cinta pada tanah air, ia menawarkan diri sebagai sukarelewan parang-palang merah, tapi tidak diterima. Ia semakin sibuk memberikan ceramah dan perasaran. Sesudah perang, kepadanya ditawarkan kesempatan baru. Polikota Köln, Konrad Adenar, yang sesudah perang dunia dua akan menjadi kanselir pertama Republik Federasi Jerman, membuka kembali Universitas Köln. Seler diangkat menjadi profesor pada Institut Ilmu Sosial dan juga mengajar etika dan metafisika kepada para mahasiswa teologi keuskupan agung Köln. Ia menyibukkan diri dengan sosiologi, terutama sosiologi pengetahuan. Hasil kesibukan itu adalah di Wissen Formen und die Gazelschak, bentuk-bentuk pengetahuan dan masyarakat. Dan di Formen des Wissen und der Bildung, bentuk-bentuk pengetahuan dan pendidikan. Tetapi juga karya-karya filosofis, terutama poem Ewigen in Mensah, tentang yang abadi dalam manusia. Akan tetapi di Köln, dia juga bertemu dengan seorang putri muda bernama Maria Sehu. Dan meskipun Seler tetap mencinta istrinya, Merit, dan perkawinan mereka bahagia, ia tidak dapat lepas dari Maria Sehu. Waktu Maria Sehu mengancam akan meninggalkan Seler, ia berpisah dari Merit, Purwengler. Posisinya di Köln semakin terjepit. Tahun 1922, ia meninggalkan gereja Katolik. Tahun 1924, ia cerai resmi dari Merit, Purwengler. Dari waktu itu, ada kata Seler bahwa wanita sempurna harus mengkombinasikan empat sosok. Ibu, kekasih, biarawati, dan pelacur. Ibu, kekasih, biarawati, dan pelacur. Seler memutuskan untuk meninggalkan Köln dan pindah ke Prangkot, di mana ia mengharapkan dapat bekerja sama dengan Kessirer, Manheim, Adorno, dan Rudolf Otto. Pemikiran Seler sekarang berubah arah secara radikal ke semacam panteisme. Mengikuti Sofenhaur, ia menganut sebuah dualisme antara roh yang mengerti tetapi tidak berdaya dan dorongan-dorongan instinktual buta yang menentukan kelakuan kita. Sementara ini, Seler banyak diundang kemana-mana, tapi kesehatannya sudah runtuh. Tanggal 19 Mei 1978, ia meninggal akibat serangan jantung. Ia dimakamkan di Köln dengan upacara katolik. Mark Seler sangat terpengaruh oleh guru dan promotornya di Zena Rudolf Aiken. Dari Aiken, ia memperoleh perhatiannya bagi nilai-nilai persona, budaya, dan sejarah. Tetapi wawasan metodis yang memungkinkan Seler memiliki kekayaan pikirannya diperoleh dari Edmund Husser. Menurut Husser, Husser, filsafat jangan bertolak dari segala macam teori, prinsip, pengandaian, keyakinan, melainkan harus memperhatikan apa yang nyata-nyata memperlihatkan diri dalam kesadaran kita. Yang menampakkan itu ialah fenomen. Sang filosof senantiasa harus was-was jangan sampai fenomen yang menampakkan diri didistorsi oleh pikiran, kepercayaan, prasangka, dan prinsip-prinsipnya. Ia harus menghindar dari bahaya, generalisasi, dan kesimpulan yang terlalu cepat. Yang perlu adalah memperhatikan kekhasan bahkan keunikan segenap fenomen yang dihadapi. Dari Husser, Seler belajar untuk menghindar dari salah satu bahaya terbesar dalam filsafat yaitu kecenderungan untuk berpikir reduktif dengan gampang, mengembalikan kenyataan yang satu pada kenyataan yang lain. Metode ini juga mengatasi sebuah dogma dalam filsafat bahwa intuisi mesti sama dengan pengetahuan indrawi. Indrawi dan bukan indrawi sudah merupakan konsep kita dan jangan intuisi diartikan menurut konsepsi a priori kita. Akan tetapi, Seler tidak membebek pada Husser. Dia mengembangkan pendekatan fenomenologisnya sendiri, terutama ia tidak mengikuti pembatasan keras metodologi fenomenologis oleh Husser. Pada isi kesadaran, melainkan melihat seluruh realitas manusia, masyarakat, dunia, dan Tuhan dengan mata terbuka. Pendekatan fenomenologis baginya berarti memperlihatkan semua aneka sudut warna pada segala macam kenyataan. Inti metode Seler adalah Erleben, penghayatan segar terhadap pengalaman. Penghayatan segar terhadap pengalaman, Erleben. Kebenaran bukan hasil pikiran atau pertimbangan, melainkan harus dicari dengan membuka diri. Atas dasar keterbukaan terhadap kenyataan yang menyatakan diri itu, lalu sang filosof berefleksi dan mencoba untuk memahaminya dengan lebih dalam Erleben, penghayatan segar terhadap pengalaman. Pusat filsafat Mark Seler adalah etika. Dari etika, ia mengembangkan filsafatnya tentang manusia dan persona, tentang agama, tentang Tuhan. Etika Seler itu sendiri berakar dalam sebuah pengalaman dasar, pengalaman akan nilai. Buku yang memuat etika nilai dan yang menjadi dasar ketermasyuran Seler adalah Formalisme dalam etika dan etika nilai material, percobaan baru pendasaran personalisme etis Seler. Seler mengembangkan gagasan tentang nilai berhadapan dengan dua lawan yang sekaligus sangat penting baginya. Immanuel Kant dan Frederick Nietzsche. Kant bertolak dari anggapan bahwa kewajiban moral bersifat mutlak, artinya tidak dapat ditawar-tawar. Dari pengandaian itu, ia menarik sebuah kesimpulan prinsipil. Moralitas sebuah tindakan tidak mungkin tergantung dari tujuan atau nilai yang mau tercapai. Karena tujuan dan nilai selalu bergantung dari situasi dan kondisi, jadi tidak mutlak. Moralitas sebuah tindakan tidak mungkin tergantung dari tujuan atau nilai yang mau tercapai. Karena tujuan dan nilai tergantung dari situasi dan kondisi. Sebuah perbuatan bernilai secara moral apabila dilakukan murni karena merupakan kewajiban Jadi bukan materi kewajiban yang menentukan kadar moralnya Melainkan bentuknya atau formanya Jadi ia merupakan kewajiban Maka etika Khan berwujud formalisme Namun menurut Seller, Khan dengan formalismenya justru tidak menangkap hakikat moralitas sebenarnya Sebuah tindakan bernilai secara moral bukan karena merupakan kewajiban Melainkan merupakan kewajiban karena bernilai secara moral Nilai mendahului kewajiban Inti moralitas bukanlah kesediaan untuk memenuhi kewajiban Melainkan kesediaan untuk merealisasikan apa yang bernilai Mengusahakan nilai moral sebenarnya tidak perlu diperintahkan Karena manusia dengan sendirinya tertarik pada apa yang bernilai Maka bukan kewajiban Melainkan nilai yang menjadi pusat moralitas Betul juga Apa itu nilai? Nilai adalah kualitas atau sifat yang membuat apa yang bernilai jadi bernilai Misalnya nilai jujur adalah sifat tindakan yang jujur Jadi nilai atau word value tidak sama dengan apa yang bernilai Apa yang bernilai menjadi pembawa atau wahana nilai Apa yang bernilai adalah tindakan atau hubungan pokoknya Sebuah kenyataan dalam dunia kita ini Tindakan dan perbuatan itu bisa saja ada atau tidak ada Orang dapat bertindak jujur misalnya mengembalikan uang yang jatuh Tindakan itu sendiri empiris Kejujuran selalu kita temukan dalam kaitan dengan suatu realitas empiris Akan tetapi Kejujuran sendiri tidak bersifat empiris Melainkan sebuah realitas a priori yang mendahului segala pengalaman Dan hakikatnya tidak terikat pada suatu perbuatan tertentu Lain daripada tindakan jujur Kejujuran sendiri tidak berada di tempat dan waktu tertentu Kejujur merupakan suatu kenyataan yang berlaku dan keberlakuannya Tidak tergantung dari tempat dan waktu tertentu Begitu kita berhadapan dengan tindakan jujur Kita mengenal kembali kejujuran itu Begitu hal-halnya semua nilai Nilai-nilai itu bukan realitas empiris Melainkan a priori Kebernilaian tidak tergantung dari apakah ada perbuatan menjelmakannya atau tidak Nilai kejujuran tidak tergantung dari adanya orang jujur Dapat dibandingkan dengan realitas kaitan matematis bahwa 2 tambah 24 Berlaku abadi dan a priori Juga kalau tidak ada orang yang dapat menghitung Yang bersifat post teori Dan harus kita pelajari dari pengalaman adalah bahwa Suatu tindakan bernilai Tetapi nilai itu sendiri mendahului segala pengalaman Nilai itu tidak formal melainkan material Bukan dalam arti bendawi terdiri dari materi Melainkan ada isinya Ada apanya Masing-masing dalam kehasan perbedaannya Masing-masing memiliki daya rangsang sendiri-sendiri Mark Hossler menyebutkan etikanya Etika nilai material Jujur, vital, enak, adil, indah, kudus Ini semua nilai yang kita tahu langsung Apanya Sedangkan kalau kita mendengar kata kewajiban Kita belum tahu apa yang wajib kita lakukan Makakan betul apabila realitas dilihat sebagai memuat unsur a priori dan mutlak Tetapi salah waktu itu Ia mengaitkan dengan kewajiban sebagai kewajiban Ia tidak melihat bahwa meskipun perbuatan yang bernilai Memang empiris Tetapi nilai-nilai yang mau dicapai tidak Nilai-nilai itu sendiri mendahuli segala pemahaman Dan tidak tergantung dari sebuah konteks Dan oleh karena disifat a priori dan mutlak Dengan demikian Scheller sekaligus juga mengambil jarak terhadap Nietzsche Ia melihat yang positif pada Nietzsche Keterbukaan pada keanekaan Dan kekayaan ke nilai-nilai yang tidak dilihatkan Tetapi ia menolak relatifisme nilai Nietzsche Yang menganggap nilai sebagai ciptaan manusia Nilai tidak diciptakan Nilai yang ditemukan Nilai-nilai memiliki objektifitas sama dengan hukum-hukum logika Seperti kenyataan bahwa A pangkat 2 tambah B pangkat 2 Sama dengan C pangkat 2 Bersifat objektif dan tidak diciptakan oleh para ilmu ukur Begitu pula nilai-nilai objektif tidak tergantung Dan apakah ada yang menangkapnya atau tidak Manusia dapat saja buta nilai Tidak menyadari sebuah nilai Tetapi nilai itu tetap ada Bagaimana orang menangkap atau mengetahui nilai Menurut Scheller Nilai-nilai tidak diketahui atau dipikirkan Melainkan dirasakan Itulah pendapat Scheller yang sungguh-sungguh baru Dalam filsafat hal rasa jarang diberi perhatian Karena pada umumnya rasa Begitu saja disamakan dengan pencerapan indrawi Yang lalu kalah terhadap pengetahuan rohani Tapi Scheller menegaskan bahwa Merasa jangan dipersempit pada cerapan indrawi Merasa merupakan suatu kemampuan manusia yang khas Dengan mikian Scheller membuka sumber pengetahuan yang baru A priori emosional Yang dimaksud bukan semacam kepekaan emosional Terhadap apa yang kita anggap menilai Melainkan bahwa antara objek dan cara pengertiannya Ada keterkaitan Misalnya saja Misalnya saja warna dilihat tidak didengar Objek-objek indrawi ditangkap Konsep-konsep dipikirkan Tetapi nilai dirasakan Istilah Scheller dengan intensionalis Werfuglen Perasaan nilai intensional Perasaan disini bukan dalam arti Perasaan sebagai keadaan subjektif kita sendiri Kita merasa enak atau sakit Atau dingin Melainkan dalam arti Fuglen Merasakan bahwa sesuatu itu ada Perasaan itu intensional Karena diarahkan pada sesuatu yang berada di luarnya Pada sebuah objek Ya pada nilai itu sama seperti pintar Radar hanya memberikan gambar di layar Apabila kena objek yang memantulkannya Dalam perasaan nilai intensional Kita mencapai objek-objek dari sudut nilai mereka Dalam kaitannya dengan pembahasan nilai Scheller juga mengembangkan filsafatnya Tentang persona dan tentang cinta Bagi Scheller Kata persona mengungkapkan keterbukaan manusia terhadap alam dan nilai Ia menolak paham Aristoteles tentang persona sebagai substansi Yang menjadi subjek sebagai aktus Persona itu seluruhnya terwujud Dalam rentangan terhadap nilai-nilai Tak ada dasar substansial di bawah rentangan itu Makin persona terbuka terhadap alam nilai Makin ia ditangtang olehnya untuk menentukan sikap dan tindakannya Makin ia berkembang dan itu berarti berubah dan sekaligus makin mewujudkan identitasnya sendiri Sebagai persona manusia lain dari binatang Binatang adalah makhluk statis Kelakuannya seluruhnya ditentukan oleh perangkat instinktualnya Binatang buta terhadap alam nilai Manusia pun makhluk instinktual Tetapi karena terbuka terhadap alam nilai Ia dapat melampaui keterbatasan instinktual Dengan menyadari apa yang betul-betul bernilai Ia menyadari apa yang pantas diusahakan Dan apa yang tidak Ia semakin mengatasi keterkendaliannya oleh vitalitas semata-mata Ia tidak lagi ditentukan oleh dorongan-dorongan vital buta Melainkan mengambil sikap terhadap dorongan-dorongan itu Ia memanfaatkannya untuk mencapai nilai-nilai lebih tinggi Ia semakin terbuka bagi nilai-nilai rohani Roh membebaskan manusia dari penentuan dunia Karena ia menghubungkannya dengan alam ideal, kebenaran, dan nilai-nilai Maka dalam persona kesatuan alam nilai menyatakan diri Bagi Scheller pengalaman ini menunjuk lebih jauh Di belakang segala penghayatan nilai individual Dan kolektif Mesti ada persona yang memungkinkan tata nilai itu Di tingkat kerohanian Menjamin kesatuan dunia Yang membuat mungkin Bahwa persona-persona saling memahami Allah Sebagai gerak rentangan dan jawaban atas panggilan nilai-nilai Persona tidak dapat diobjektivasi Persona tak pernah identik dengan sesuatu Maka persona tidak dapat diketahui dari luar Tetapi kita dapat masuk ke dalam arti persona Apabila persona itu membuka diri Persona membuka diri dalam cinta Itulah sebabnya hanya orang yang mencintai Dapat mengerti orang lain Karena hanya dalam cinta Masing-masing saling terbuka Hanya orang yang betul-betul mencintai kita Seperti ibu, kekasih, sahabat Betul-betul yang mengenali kita Cinta membuka mata hati Baru bagi orang mencintai alam Nilai membuka diri Dalam cinta perasaan akan nilai menjadi tajam Bagi seler yang khas personal bukan pengetahuan Melainkan perasaan nilai Perasaan intensionalitas tadi ya Kepintaran juga ada pada binatang Tetapi yang membuka dimensi makna Dan dengan demikian lama-kelamaan Membebaskan manusia Dari keterikatannya pada dorongan Instinktual buta Adalah keterbukaannya pada alam nilai Perasaan nilai berkembang penuh dalam cinta Cintalah yang menyatukan tindakan manusia dengan nilai-nilai Dalam tradisi Agustinus, Pascal dan Nitzel Sler memahami persona sebagai makhluk yang berhasrat dan mampu untuk mencintai Hasrat terdalam manusia adalah masuk ke dalam keselarasan dengan cinta persona Asal Allah Dapat dicatat disini Bo Osler menolak segala usaha untuk menjelaskan cinta kasih sebagai sublimasi nafsu Cinta yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan nafsu Cinta pertama-tama bukannya mau merebut Melainkan mau memberikan Cinta adalah gerakan yang naik Dari nilai-nilai lebih rendah Ke nilai-nilai lebih tinggi Yang semakin menyatakan diri Kalau cinta yang membuka hati kita terhadap nilai Maka sebaliknya ada sikap yang membuat kita buta terhadap tatanan nilai yang sebenarnya Sikap itu adalah sentimen Resentimen Adalah Nitzel yang pertama kalinya untuk menemukan peran kunci sentimen dalam berusak keterbukaan manusia terhadap nilai Dengan bertolak dari Nitzel Scheller menganalisis sentimen sebagai peracunan diri jiwa Apapun yang keluar dari hati orang bersentimen menjadi bengkok dan negatif Segala penilaiannya terkena distorsi Orang yang bersentimen tidak dapat menghayati yang baik dan lurus Apapun dicurigai, apapun diartikan secara negatif Sentimen mengancam keutuhan batin seseorang Memberi ruang pada sentimen berarti membiarkan diri teracuni dari dalam Analisis Scheller tentang sentimen sekarang dianggap sumbangan yang terpenting bagi filsafat dan psikologi abad ini Resentimen Meskipun diberikan dalam karya kemudian Namun disini tempat untuk menyebutkan salah satu analisis Mark Scheller yang paling bagus yaitu tentang penyesalan Manusia menjadi baik apabila ia memilih nilai yang lebih tinggi Namun kita sering justru memilih nilai yang lebih rendah Kita bertindak bertentangan dengan hakikat diri sendiri Kita berdosa Pemulihan sikap itu terjadi dalam penyesalan Kalau bagi alam apa yang pernah terjadi merupakan masa lampau yang sekali terjadi tidak dapat diubah Maka lain halnya manusia Perbuatanku di masa lampau tetap menentukan hidupku Apa yang pernah kulakukan memang tidak dapat kutiadakan Akan tetapi maknanya dan kekuasanya Atas hidupku selanjutnya dapat keubah Penyesalan adalah kekuatan yang dapat menyebabkan kita dari penentuan oleh masa lampau Ia adalah perasaan sakit atas kejahatan yang kita lakukan Penyesalan meniadakan sifat jahat perbuatan itu Tadi yang sekaligus juga telah membuat kita sendiri menjadi jahat Dengan demikian penyesalan memungkinkan permulaan baru bebas dari dosa tadi Maka penyesalan merupakan kekuatan alam moralitas yang paling revolusioner Tatanan nilai Mari kita sekarang melihat filsafat nilai Scheller dari lebih dekat Dalam hal ini kita senantiasa harus ingat bahwa Scheller tidak mau merumuskan sebuah teori Melainkan melukiskan apa yang memperlihatkan diri apabila kita membuka mata hati Seperti apabila kita menjelaskan sebuah lukisan komplek kepada orang awam Ciri-ciri yang kita jelaskan semua sudah ada di dalam lukisan itu Kita hanya mengarahkan perhatian pada hal-hal yang belum bisa dari Padahal sebenarnya sudah ada Demikian mengenai Mark Scheller Kita lanjutkan di lain kesempatan Terima kasih